Hai daging gelonggongan all right all right guys memang Halo welcome back to my channel balik lagi bersama gua Casto dan bagaimana kabar kalian semuanya semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu dilancarkan rejikinya dan dikatakan jodohnya nah teman udah di video kali ini tuh gua mau ngesepil ya cara membuat headlamp yang kayak begini nih soalnya banyak banget waktu gua post foto gua eh foto motor gua ini di Facebook itu banyak yang nanyain itu headlamp beli dimana bang itu headlamp bikinnya kayak gimana bang nah jadi gua tuh langsung ngesepil aja cara bikinnya ini tuh nggak beli langsung jadi kayak gini emang jadi ini tuh gua ya tumpuk-tumpuk aja gitu dan hasilnya kayak gini sebenarnya gua itu bingung waktu itu tuh yang ada aja gitulah ya gua akhirnya rakit kayak model begini gitu mau jadi nggak beli langsung jadi kayak gini gitu Bang nah sekarang ini ini tuh gua mau ngesepil cara membuatnya gitu Bang kalian ya biar nggak ada yang nanya lagi bagaimana cara bikinnya untuk headlamp yang kayak begini dan ini tuh serba murah Bang nah jadi kayak gini untuk lampunya misalkan tembak nah ini untuk lampu biasanya bisa kayak gini juga nih Bang ini tuh lampu murah murah semua Bang oke Bang jadi gua mau cara bikinnya kayak gimana kita bongkar aja dulu kali ya Bang biar lebih jelas lagi untuk cara buatnya sini gua mau lepas dulu ini tuh nah oke Bang jadi kayak gini doang sih kita ngasih pil untuk bagian bracketnya aja dulu emang nah ini gua pakai bracket yang begini memang yang bracket daymaker ya untuk pembeliannya tuh untuk fotonya tuh yang kayak gini nih untuk foto bracketnya Nah terus disini gua pakai lampu sen lampu sen cb150R cuman ini tuh yang murahnya emang ini rencananya gua tuh mau ganti lagi dan ini tuh dipasangnya di sini nih di bracket daymaker nya nah kayak gini nah terus gua pasang plat plat besi yang kayak gini nih yang buatnya kayak gini dipasang di sini untuk dudukkan lampunya gitu nah terus kita untuk lampu ini nih untuk batoknya eh bentar dulu mau jatuh nah untuk batok lampu ininya ini tuh gua pakai batok lampu klasik yang dua mata yang untuk review lengkapnya yang kayak gini nih video gua yang ini nah ini cuman gua tuh ini gua copot ya untuk bagian kacanya sama lampunya dan untuk lampunya ini itu gua teg ganti pakai lampu tembak yang 18ribuan emang dan untuk review lampu ininya dan untuk rakit pasang ke ininya tuh kalian bisa cek juga video gue yang ini itu lebih lengkap lagi memang cara membuat cuman masukin kesininya dan itu ngepas banget memang kayak gini ini tuh 18ribuan waktu lampu itu yang klasik ininya ini tuh 65ribuan kalau nggak salah waktu itu gua beli memang nih yang ini videonya kalian bisa cek aja itu untuk cara lengkapnya gitu emang terus pakai bracket daymaker terus kasih plat besi yang kayak gini nih jadi kayak gini tuh untuk dudukannya nah untuk masanya kayak gini nah terus untuk visornya bentar dulu nah ini untuk visornya ini tuh gua pakai visor ninja tuh kayak gini terus dikasih bracket juga kayak gini nih besi nah terus gua bengkokin dikit biar ngepas gitu mau cara masanya ini visor ninja untuk visor ninjanya kalian pasti tahu lah yang kayak gini nih nah terus ini yang depannya ini tuh visor bit motor bit ini 10ribuan yang ninja ini tuh 17ribuan wang dan ini tuh patuh memang gua rencananya mau beli lagi gitu terus gua gabung jadi satu dan ini dimur dibaut disininya dibor terus digabung jadi satu kayak gini ya hasilnya udah kayak gini doang jadi tinggal kita rakit di sini di sini pakai plat plat besi dan ini plat besi juga jadi cara gabunginnya begini doang sumang nah ini pasang terus ini pasang juga kayak gini memang nah jadi kayak gini bolongnya terus tinggal dibaut ini pakai baut yang bawaan dari yang daymaker ini tinggal digabung jadi satu kayak kayak gini doang tuh bang waduh susah juga nih nah tinggal kayak gini doang mah udah simple kan cuman kayak gitu doang sebenarnya itu murah jadi cara bikinnya sih kayak gitu mau tegol pas lagi karena gua tuh mau sekalian mau pasang plat nomor di sini nih kan ada dudukan plat nomor jadi gua mau pasang belakang plat nomor aja dulu mau kayak gitu ya mungkin kalian bisa paham ya untuk cara membuat headlamp ya buatan sendiri gitu mau cuman pakai variasi-variasi yang lain cuman ditumpuk-tumpuk aja kayak gitu mau emang mungkin videonya sampai disini aja karena disini tuh ada pengganggu tuh karena disini itu ada pengganggu dari tadi setiap kali bikin konten pasti ada aja ngorong nih oke emang terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini dari wang sampai akhir semoga videonya bisa bermanfaat kemang dan jangan lupa untuk klik subrek klik n share juga dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya dan gue cek setelah pamit nomor 222 kali video ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye salam serduk gelombongan gelombongan salam gelombongan dari gelombongan all right all right all right